Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering Kang Didi pertunjukan. Kang Didi adalah panggilan akrab kami saat itu. Perilaku Kang Didi, di sekitar para sahabat lama saat akan berada di Sekolah Pendidikan Guru 117 Subang. Begitu membekas, banyak siswa Siswi mempergunjingkan keberhasilan Kang Didi yang tembus masuk IKIP Bandung jurusan Bahasa Inggris pada tahun 1981 saat itu. Menggelorakan semangat kami semua, energi Kang Didi yang pernah menyentuh trotoar sekolah terdengar nyaring. Bayangan gerak langka begitu indah memantul di pohon-pohon besar sekolahan yang rimbun itu. Pantulan sinar pagi yang menerpa gaun seragam putih abu begitu nyata hari ini, saat melihat foto yang dilingkari gambar karangan bunga warna ungu. Talimat inalilahi mengawali sebuah tulisan. Bayangan masa lampau itu menyatu dengan gambar karangan bunga di FB tempat gambar ditemukan. Bayangan itu, bercerita tentang masa lalu. Ceritera itu masih hidup dan terus. Kini ceritera masa lampau itu mengantarkan jenazah Kang Didi. Energi yang pernah dikeluarkan akan. Kini jadi tontonan sebagai bentuk ketauladangan. Itulah kekekalan energi yang akan kami pantulkan ke generasi milenial berikutnya. Tulisan di atas adalah baik-baik kerinduan yang menyatu dengan teori hukum, kekekalan energi. Wagluk Bubuk Apung Alethekei, kali ini mengambil tema kematian dan peninggalan. Sebagai gambaran abadinya energi, pengertian hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup akan tetap sama dan tidak akan berubah. Begitu juga energi yang kita lakukan selama hidup di dunia. Energi tersebut tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan bentuk energi itu sendiri yang disebut sebagai perpindahan energi. Energi lewat suara wejangan dan perintah itu bisa berubah jadi gerakan untuk melakukan kegiatan amal. Ketika dipindahkan, energi tersebut berubah dari satu energi ke bentuk energi lain. Tidak ada energi yang hilang. Hal ini dinyatakan dalam hukum konservasi atau kekekalan energi. Bunyi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita bisa lihat pada cara kerja setrika. Setrika merupakan salah satu alat listrik yang dapat menghasilkan panas. Energi panas tersebut merupakan hasil dari energi listrik. Besarnya energi yang keluar panas sama dengan besarnya energi yang masuk. Energi listrik. Mari kita tonton rangkaian cerita dalam konten video berikut ini. Tentang PPDB zonasi, penipuan online, desain, wejangan. Terjemahkanlah perbahan energi itu hingga lahir konten ini. Energi apa yang memancar dari dalamnya? Selamat merenung. Kalau sudah ada rumputnya enak ya. Tempat tidak keterima. Tetapi warga dari jauh-jauh keterima di lokasi itu. Kenapa? Ternyata banyak kakak yang mempergunakan kantor. Kalau di situ ada kantor, itu kakaknya dari lokasi dekat kan? Di kantor itu. Itu salah satu contoh. Bahkan 400 meter dari jauh nasi itu tertolak. Terutama sekolah yang mantannya Pak Nur Hasan tuh. Di demo. Luar biasa ya. Di demo itu. Ya itu. Dianggapnya tuh sekolah berbisnis. Padahal kan yang namanya sekolah itu tidak melakukan itu. Itu maka sekolahnya parifikasi aja kan? Mana datanya terus dilihat ternyata udah benar. Ya memang dia pakai kakaknya di situ kan? Itu. Kemudian. Di sini banyak yang memberi saran. Pak jangan ditelepon nanti kena hipnotis katanya. Iya betul. Kalau kitanya polos. Tapi kalau seorang pengawas kirim WA ke kepala sekolah dituruti saja ya jebol. Tetapi dengan ditelepon ternyata dia tidak mau ngangkat. Barulah diputuskan bahwa itu bukan pejabat. Kan begitu. Barusan oleh Pak Sujadi dibahas bahwa dia itu kena hacker. Bahkan karena kartunya itu prabayar menerima tagihan sampai jutaan. Kaget lah kenapa ini. Dapat jutaan segini gitu kan. Akhirnya langsung dia ke Gavari. Selesaikan permasalahannya ditutup lah nomor itu. Itu salah satu contoh. Keliru. Kalau nanti menerima WA dari Bapak minta transfer ke Wakasek. Telepon. Malah Pak jangan ditelepon nanti kena hipnotis. Jangan. Justru harus ditelepon. Nanti kan bila perlu video call kan. Oh iya bener gitu kan. Kalau yang mencurigakan ya jangan main transfer tanpa transfer saja. Sebab politiknya pinter dia ternyata. Begitu menghackkan nomor. Isi dari WA semua itu dia pelajari. Ternyata disitu ada surat tentang sertifikasi. Dibukalah. Oh ini SMA ini SMA ini. Yang ada tercantum di SMA sertifikasi itu. Kebetulan tanggalnya kapan sertifikasi kita? Di kemarin yang bisa. Akreditasi tanggal 1-2. Akreditasi tanggal? 1-2 Agustus. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 18. Berapa hari lagi? Masih ada waktu ya? Masih 2 minggu. Di undangan itu kan tentang akreditasi. Ya kita percayalah. Orang suratnya tentang akreditasi sekolah. Itu kan? Ya sudah. Dijab terima kasih. Gitu kan? Apa langsung disitu? Langsung di WA kirim. Bisa bantu? Apa katanya? Bisa bantu itu disitu. Kebetulan error katanya. Bankingnya error. Minta dibantuin. Jadi modusnya itu dia benar-benar mempelajari dulu isi WA. Di nomor yang kena hacker. Makanya si Samuel. Juga sama kan? Tapi dia gak tahu dapat datanya dari mana. Orang nomor WA kapal sekolah tidak kena hacker. Tapi dia. Kok berbicara tentang Samuel itu diputsal? Kan kapal sekolah tidak pernah berbicara masalah putsal kan? Berarti bukan dari WA. Bukan dari WA kepala sekolah kan? Berarti ada WA yang bocor diri siswa. Bahwa temen-temennya itu. Temennya Samuel itu adalah pemain futsal kan? Mungkin satu orang tuh yang kena hackernya itu. Pelajari. Mana atasannya? Sama juga. Di surat itu tertuju kepada sekolah ini, sekolah ini. Sekolah itu saja yang dituju. Kirimin suratnya. Terusnya strateginya seperti itu. Karena disini kan udah kecolongan banyak. Kemarin yang 20 juta itu lewat. Siapa itu yang guru-guru UPKW? Sampai dia kan murung-mulu kan? Murung-mulu. 20 juta melayang. Guru. Berapa? Paisan 14 juta. Makanya sekarang harus hati-hati. Dan ini harusnya jadi materi ajar di kelas. Jadi pembelajaran sekarang itu kan kata siapa? Anaknya MHA Inu Najib teh? Nua Sabrang. Sekarang itu adalah eranya banjir informasi. Kalau dulu pembelajaran di kelas itu kan memberikan informasi sebanyak-banyaknya ke anak. Guru adalah sumber ilmu. Kan dulu kan begitu? Sekarang itu guru kalah. Informasinya lebih banyak yang ada di siswa. Jadi pembelajaran bukan menyampaikan informasi. Jadi mengemas, memilah-milah.